Bersambung... Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat kurang muslim kembali lagi di program kesayangan kita ya Halo Ustadz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Dan nantinya akan bersama dengan Nah kalau episode kemarin bersama Ustadz Zulham Di episode kali ini kita spesial bersama Ustadz Roshid ya insyaallah Nanti akan kita hubungi beliau Dan kita coba diskusi dengan beliau terkait Tiga pertanyaan yang sudah kita siapkan tentunya ya Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz ya apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya dari sudut pandang agama silahkan tanyakan langsung Baik kita coba hubungi Ustadz Roshid untuk pertanyaan yang pertama Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bagaimana para wanita, para istri Bisa berjihad di dalam keluarga? Apakah itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wanita ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah Bagaimana dicatat oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab sunan Al-Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya Dan Al-Imam Ibn Majah dalam kitab sunannya Bahwa Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW Al-Alan Nisa' jihadun Apakah kaum wanita diwajibkan untuk berjihad? Maka kata Nabi SAW Naam, iya Jihadun laqitalaqihah Jihad yang tidak ada kitab Yang tidak ada peperangan di dalam Iaitu Al-Hajj wal-Umrah Haji dan Umrah Haji dan Umrah inilah dianggap sebagai Satu jihad Apa namanya ini Bagi kaum wanita Yang tidak ada peperangan di dalamnya Kemudian dalam kitab Usudul Ghaya Di Ma'alifatih Sohabah Disebutkan bahwa Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW Kenapa para wanita tidak Diberikan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Sebagaimana laki-laki Padahal mereka Sibuk ya Para wanita sibuk selalu untuk mengurus anak Dari suaminya Kemudian juga mengurus rumah tangga dan lain sebagainya Kata Nabi SAW Bahwa Berbuat baik kepada suami Mencari ridaknya suami Mengikuti kehendak suami Itu Menyamai itu semuanya Artinya Seorang laki-laki memang diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Untuk berperang di jalan Allah Tapi wanita tidak Jihad mereka hanya berupa haji dan umroh Namun pahala yang diraih oleh para lelaki yang berjuang di jalan Allah itu Ternyata bisa disamai Atau sama dengan Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam rumah tangganya Ketaatan seorang istri kepada suaminya Ya dalam rumah tangganya tentu dalam perkara yang ma'ruf Ini semua perbuatan kebaikan istri Ya melayani suami yang disebut oleh orang-orang sebagai bayi besar Ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa Dan ini menyamai jihad yang dilakukan oleh kaum laki-laki di medan perang Jadi nih kaum wanita semestinya bangga Ya menjadi seorang istri yang soleha Seorang istri yang hanya berdiam diri di rumah Tidak keluar rumah Sebagaimana kebanyakan wanita Tapi mereka mengabdikan dirinya Ya dihadapan suaminya Mengurus rumah tangganya Mengurus mendidik dan anak-anaknya Semuanya ini adalah Pahala yang sangat besar Pahala yang begitu sangat agung Yang akan mereka peroleh nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala Memang tidak ada peperangan Tapi mereka mengurus rumah tangga Menyuci baju suami Memasakkan makanan Mengurus rumah Mendidik anak-anak Ini memiliki pahala yang sangat besar Sama dengan pahala seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Roshyat Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah ya Nah jadi Para wanita atau para istri itu Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Roshyat ya Itu bisa berjihad Bukan dengan peperangan ya Jadi ibadah yang setara dengan jihad itu Bisa kita lakukan dengan haji dan umroh Nah namun ada yang lebih sederhana lagi Yang bisa kita lakukan setiap hari Apabila ini haji dan umroh belum mampu ya Namun ini ada yang bisa kita mampukan Buat para istri atau para wanita Yang memang sudah ada ladangnya di sekitar kita Yaitu mencari ridho suami dan taat kepada suami Nah ini Bila kita taat pada suami Taat pada suami, suami kita ridho Kok suami kita ya Sebenarnya bukan saya ya Maksudnya yang bertanya nih buat para istri atau para wanita Taat pada suaminya, mencari ridho suaminya Semata-mata hanya untuk mencari ridho suami Maka itu setara dengan jihad Insya Allah Ya Nah tapi memang kebanyakan sulit ya Sulit untuk taat ini ya Nah itu dia tadi Karena mungkin memang pahalanya sebesar jihad Di jalan Allah makanya sulit Tapi bukan berarti tidak bisa Ya Dan ini taat di apa ya Di perkara yang ma'aruf ya Bukan hal-hal yang Misalkan suami nyuruh kita Nyuruh bukan kita ya Maksudnya nyuruh Istrinya untuk Buka kerudung Di muka umum Atau segala macem Menyuruh hal-hal yang Bertentangan dengan Syariat Nah ini tidak perlu ditaati Atau Kita tidak usah mentaatinya Artinya yang jelas Kalau taat pada suami ini Artinya yang perkara yang ma'aruf yang baik-baik ya Yang menonton kita Semata-mata hanya untuk meningkatkan ibadah pada Allah SWT Ya semoga tercerahkan ya Sahabat kolam muslim Ya sahabat kolam muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Masih bersama Srosya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Bagaimana cara mengobati Mata jelalatan Atau mata keranjang Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Rosh Terkait bagaimana para wanita Atau para istri berjihad Di dalam keluarga Nah ini Perkara yang sebenarnya Sudah ada ladangnya Tinggal kita aja bagaimana Tinggal para istri aja Atau para wanita aja yang Mau merahinya atau tidak Itu ya Nah ini di pertanyaan kedua Wah ini Penyakit ya Penyakit yang seringkali Menimpa Kaum ikhwan Ya laki-laki Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengingatkan Tribu dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Dengan hashtag Halo Ustaz Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dan dari sudut penagama Silahkan Tanyakan langsung Ya kita akan hubungi Ustaz Roshid kembali ya Ya halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana cara Mengobati Mata jelalatan Atau mata keranjang Ya mohon pencerahan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa barakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in Mengobati mata keranjang Ataupun mata jelalatan Tidak lain dan tidak bukan Yang pertama adalah Ghuddul Basar Iaitu menundukkan pandangan Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur Ayat yang ke-30 Qulil mu'minina ya ghuddu min absarihim Wayahkazu turujahum Dalika azgalahum Innallaha khabirun bima yasna'un Wahai Muhammad katakanlah kepada kaum laki-laki Agar mereka menundukkan Ya pandangan mereka Dan menjaga kemeluan mereka Karena hal itu lebih suci Dan lebih bersih kepada mereka Innallaha khabirun bima yasna'un Sungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan apa yang mereka perbuat Jadi kita dianjurkan Dan diwajibkan untuk Ghuddul Basar Ya terhadap hal-hal yang tidak Diridui oleh Allah SWT Di antaranya adalah Memandang wanita Yang bukan mahrum bagi kita Yang sering istilah orang ini Mata jelalatan lah Mata keranjang lah Itu melihat Para wanita ya Yang tidak mahrum baginya Ini tidak dibenarkan Kecuali dalam rangka untuk Kecuali dalam rangka untuk Nazar Atau untuk melihat calon istri itu Soal lain Yang kedua Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis yang dicatat Dengan rapi oleh Alimam Al-Bukhuri Dan Alimam Muslim Rasulullah SAW bersabda Siapa diantara kalian yang mampu untuk Menikah Kata Nabi Kata Nabi Hendaklah dia untuk Melakukan pernikahan Kenapa Karena itu Lebih menjaga pandangan Dan menjaga kemaluan Kemudian siapa yang tidak sanggup Kata Nabi Siapa yang belum mampu Menikah Mungkin gak ada biaya Atau calon belum punya Maka wajiblah Kepadanya untuk Melakukan ibadah puasa Karena itu Menjadi perangai Atau menjadi Perisai baginya Itu menjadi perisai Menjadi penghalang baginya Agar syahwatnya itu tidak Tidak menimbulkan Perbuatan yang tidak baik Agar syahwatnya bisa tertahan Dengan dia melakukan Ibadah puasa Syahwatnya terpecahkan Makanya Orang yang Tidak bisa menjaga pandangannya Dengan baik Seharusnya dan semestinya Dia melakukan pernikahan Kenapa? Karena dengan menikahlah Maka syahwatnya bisa Tersalurkan dengan baik Tersalurkan dengan syar'i Maka dia tidak terjatuh Kepada perbuatan Yang diharamkan oleh Allahu Azza wa Jalla Betapa banyak kadang-kadang Orang sudah mampu Untuk menikah Sudah siap Sudah memiliki modal Untuk menikah Namun dia tunda-tunda Yang pada akhirnya Dia terjatuh kepada Perbuatan dosa Dan maksiat Bahkan kadang-kadang Orang menikmati Kelajangannya Menikmati Kepemudaannya Tidak dia gunakan Produktifitasnya itu Untuk menikah Dan mendapatkan anak Yang itu akan menjadi Pahala jariah Tentu baginya Jika anaknya menjadi Anak-anak yang Salih dan saliha Allahu Ta'ala A'lam Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya Nah ini memang Seringkali menimpa kita ya Kaum ikhwan Kaum laki-laki Mata yang begitu liar ya Melihat Akhwat Katakan atau melihat Perempuan Yang Ya kita katakanlah Memang itu sebagian besar Dari salah satu godaan kita ya Nah ini Yang jelas Yang paling utama Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Rashid tadi Bahwasannya Bagaimana mengobatinya Atau bagaimana kita Mengantisipasinya Adalah yang pertama Kali itu adalah Seperti yang disampaikan Di Al-Quran itu Kita godul basur ya Kita menundukkan pandangan Terhadap hal-hal yang Diharamkan oleh Allah SWT Terutama disini Apabila kita melihat Perempuan yang membuka aura Nah itu kita godul basur Atau menundukkan Pandangan Nah Apabila kita Ada cara lain Selain kita menunduk pandangan Atau memang sudah Sulit sekali ya Karena memang Hasar kita itu memang Sudah liar sekali matanya Salah satu-satunya lagi Yang bisa di Yang bisa kita jadikan Atau kita lakukan Adalah kita menikah ya Buat laki-laki yang belum menikah Itu menikah Karena menikah itu bisa Apa ya Bisa Paling tidak meminimalisir ya Atau Karena kita sudah punya istri Jadi kita kan bisa terus-terusan Melihat istri kita Sudah halal Tidak perlu melakukan Atau mata kita Jelatan ke Perempuan lain lagi Karena sudah ada istri kita Kalaupun kita Mata kita jelatan Ada istri kan tinggal Pang Jadi tinggal Pang Kan ada yang langsung Menegur langsung Instant dia gitu Ya ini kalau Biasanya seperti itu Tapi ya Rumah tangga orang beda-beda ya Dan mudah-mudahan Kita semua terlindungi dari Hal-hal Yang berkaitan dengan Mata jelatan Atau mata keranjang tadi Dan kita Bisa Mudah Untuk menundukkan Pandangan kita Terhadap hal-hal yang diharamkan Oleh Allah SWT Amin Ya nanti akan kita lanjutkan Di segment ketiga Masih bersama Astaga-Atau Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah Islam membolehkan Untuk menggunakan kekerasan Jika berurusan Dengan orang-orang kafir Sahabat keluarga muslim Lik dulu ya Di segmen yang pertama Kita sudah membahas Berjihatnya Para perempuan Apabila dalam keluarga Kemudian tadi Di pertanyaan yang kedua Terkait mata keranjang Nah ini Di pertanyaan yang ketiga Nah ini cukup rumit Cukup rumit Karena berurusan Dengan orang lain Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Pengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program ini Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Ya silahkan Tanyakan langsung Oke kita langsung aja Ke pertanyaan yang ketiga Kita hubungi Ustaz Roshid kembali Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Apakah Islam membolehkan Untuk menggunakan kekerasan Jika berurusan Dengan orang-orang kafir Ya Mohon pun cilain Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Warabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sasam Apakah dibenarkan Menggunakan kekerasan Jika berurusan Dengan orang-orang kafir Jawabannya tidak benar ya Tidak benar hal demikian Jadi memang tidak mutlak Seperti itu Para ulama membagi Bahwa orang kafir ini Ada empat jenis ya Yang pertama adalah Yang disebut dengan Kafir zimni Kafir yang Diberi jaminan Tapi tentu mereka ini Membayar upeti Kepada negeri Islam Yang kedua Kapir mu'ahad Kapir yang terikat Dengan perjanjian Kapir yang terikat Perjanjian dengan Kaum muslimin Yang ketiga Kapir mustamin Yaitu kapir yang Meminta keamanan Begitu Yang keempat ini Yang ketiga tadi Kapir mustamin Yang keempat Kapir harbi Kapir harbi artinya Kapir yang diperangi Jadi ada kapir zimni Ada kapir mu'ahad Ada kapir mustamin Ini tidak boleh diperangi Ini dilindungi gitu Sementara yang boleh diperangi Itu hanya satu Itu kapir harbi Maka saya katakan tadi Bahwa Tidak secara mutlak Kita boleh Menggunakan kekerasan Menggunakan kekerasan itu Hanya pada satu jenis Kapir Itu kapir harbi Kapir yang memang Memerangi kita Dan kita pun Memerangi mereka Ya Dan kita tahu Dalam firman Allahu Azza wa Jalla Surah Al-Mumtahanah Allahu Azza wa Jalla Berfirman Allahu Azza wa Jalla Ya Tidak melarang Dari orang-orang Kapir yang tidak Memerangi kalian Dalam perkara agama Dan tidak mengusir kalian Dari kampung kalian Untuk kalian berbuat Baik kepada mereka Wa tuqsitu ilayhim Dan kalian berbuat Adil kepada mereka Innallaha yuhibbul muqsitin Sungguhnya Allah Menyukai orang-orang Yang berbuat adil Oleh karena itu Bagi orang kapir Ya Apalagi dia tetangga kita Tentu mereka punya hak Untuk kita berbuat baik Kepada mereka Kalau diorang kapir Dia memiliki satu hak Yaitu hak Sebagai bertetangga Makanya kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau memberikan Contoh yang sangat luar biasa Bagaimana Memperlakukan Mereka-mereka yang Tidak seakidah dengan kita Betul dalam perkara agama Kita tidak ada istilahnya Tawar menawar Kalau dalam itu Terkait dengan perkara agama Tapi hubungan sosial Hubungan kemasyarakatan Maka tidak mengapa Kita tahu bahwa Ada orang yang sakit Waktu itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang anak yang sakit Lalu dikunjungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tepatnya adalah orang Yahudi Ya Orang Yahudi Itu kan orang kapir Karena Allah Mengatakan Senyum orang kapir itu Adalah dari orang ahli kitab Yaitu Didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu diajak untuk masuk Islam Alhamdulillah Anaknya mau masuk Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar dari rumah itu Dalam keadaan Wajahnya sangat berseri-seri Kenapa? Karena anak ini Katanya Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Ya Segala puji hanya milik Allah Anjahu minan nar Yang telah menyelamatkannya Dari api neraka Dengan sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Beginilah adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat tinggi kepada Mereka yang tidak se-akidah Tapi lagi-lagi saya katakan Ini dilakukan kepada mereka Tiga jenis tadi Kapir Dhimmi Kapir Mu'ahad Dan kapir Musta'amin Bukan kepada Kapir Harbi Ada pun kapir Harbi tentu Mereka diperangi Karena mereka yang Memberangi kita Wallahu ta'ala Alam Iya syukuran Jazakallah khairun Ustadz Roshid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah ya Nah ini Pertanyaannya bagus ya Bagaimana kita Apabila kita berusaha Dengan orang-orang kafir Apakah harus pakai Kekerasan atau enggak Ternyata tidak ya Tidak harus seperti itu Dan tidak mutlak Kita harus menggunakan Kekerasan Dan tidak benar Bahwasannya Islam itu Menggunakan kekerasan Untuk berusaha Dengan orang-orang kafir Kecuali Kecuali Orang-orang kafir Memang wajib kita perangi Kafir Harbi Itu pun karena Mereka yang Memerangi kita Nah jadi Teman-teman Kalau kita berurusan Dengan orang-orang kafir Ya seperti biasa aja Gak usah pakai Kekerasan Pakai lemah lembut lah Kalau kata orang Medan itu Kayak Bika Ambon Lembut ya Gitu Ya Selagi berurusannya Dengan hal-hal yang Yang Memang Ya kan Berurusan ini Banyak ya Banyak hal gitu kan Misalkan ya urusannya Entah Misalnya Gotong royong Ya kan Gak perlu pakai kekerasan ya Ya misalkan Tolong ambilin cangkul gitu kan Masih bisa pakai kelembutan kan Ambil cangkul Gak mungkin juga Kita marah-marah gitu kan Gara-gara perkara Ngambil Cangkul Atau hal-hal Sepilih lainnya Ya ini Berurusannya Juga Masih hal-hal yang Masih bisa Kalau urusannya terkait Hal-hal Keseharian Ya tidak perlu lah Pakai kekerasannya Cuali tadi Seperti yang disampaikan oleh Bila Kafir yang wajib kita perangi Itu baru Itu kafir harbi Itu pun karena mereka yang Memerangi kita Ya Semoga Tercerahkan ya Sahabat keluarga muslim Iya Kita sudah di penghujian episode 47 ya Tidak terasa Tiga pertanyaan tadi Menambah wawasan kita Terutama bagi saya pribadi ya Adanya Ilmu-ilmu baru Wawasan-wawasan baru Terkait Hal-hal yang memang selama ini Saya belum tahu Ya Masya Allah Syukuran Jazakallah Khameran Ustaz Roshir sekali lagi Sudah menemani kita Di episode 47 ini Nah Sahabat keluarga muslim Selama saya akhiri Saya ingin meningkatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Pidulia Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit Undur diri Mohon maaf Apabila adalah salah kata Kita akhiri dengan Doa kepertumat jelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton